Salam sejahtera Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu Saudara yang dikasih Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus adalah dasar penting dari iman kita Tanpa kebangkitan Kristus, maka sia-sialah iman kita dan sia-sialah pemberitaan Injil ini Namun realitanya adalah ia telah bangkit dan itu menjadi jaminan yang pasti akan pengharapan kita Dan pemberitaan Injil tidak menjadi sia-sia, serta iman kita kepadanya juga tidak sia-sia Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, ia menegaskan identitasnya sebagai Tuhan yang berkuasa atas maut dan kehidupan Ia telah menyelesaikan karya penebusan, mengadakan pendamaian bagi manusia dengan Bapak Dan menganugerahkan keselamatan kepada semua manusia yang percaya kepadanya Kebangkitan yang terjadi pada Tuhan Yesus Kristus adalah kebangkitan tubuh jasmani yang nyata Dimana ia bangkit secara fisik dari kematian jasmani Sebelum kebangkitannya, Yesus ditangkap, diadili karena persekongkolan para imam dan orang-orang farisi Tubuhnya digantung di kayu salib di antara dua penjahat Setelah kematiannya, tubuh Yesus dibungkus dengan kain lenan dan ditempatkan di sebuah kubur yang baru Dengan sebuah batu besar yang digulingkan untuk menutup pintu masuk Pada hari yang ketiga, yaitu minggu pagi dini hari Maria Magdalena dan Maria lainnya datang ke kubur dan mendapati bahwa kubur itu kosong Di atas batu yang telah terguling, duduk seorang malaikat Tuhan yang mengatakan kepada mereka Agar tidak takut, karena Tuhan Yesus telah bangkit Ketika para wanita itu pergi untuk memberitahukan kepada para murid yang lain Yesus Kristus bertemu dengan mereka dan menunjukkan kepada mereka tangannya yang telah tertikam Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, berbicara tentang kebenaran mengenai Yesus yang dibangkitkan dari kematian Tuhan Yesus bersaksi tentang kebangkitannya sebelum ia mati di kayu salib Dan para muridnya menyaksikan tubuh kebangkitannya setelah ia bangkit Serta 500 lebih orang telah melihatnya yang telah bangkit dari kematian Saudara yang dikasih Tuhan, dari ayat dalam 1 Petrus 1 E 3-4 ini Kita dapat mengerti bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Telah melahirkan kita kembali di dalam suatu kehidupan yang baru Yang penuh dengan pengharapan Dan kebangkitannya itu menjadi jaminan bahwa kita akan menerima bagian kehidupan yang kekal Dalam kerajaan sorga Dalam Yohanes 11 E 25 Tuhan Yesus berkata Akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa percaya kepadaku Ia akan hidup walaupun ia sudah mati Saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita bersuka cita Karena kuasa kebangkitannya telah membawa kita kepada hidup yang baru Yang penuh dengan pengharapan Tuhan memberikan kita pengharapan bukan hanya untuk kehidupan di bumi ini saja Tetapi juga untuk kehidupan di dalam surga bersama dengannya dan bersama dengan semua orang-orang kudusnya Mari kita berdoa saudara Bapak kami di dalam surga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur untuk kasih anugerahmu Yang begitu besar yang telah engkau limpahkan kepada kami Terima kasih Tuhan Karena engkau telah memberikan kepada kami penebusan Pendamaian Dan pengharapan yang pasti akan kehidupan yang kekal Kami bersuka cita karena kebangkitanmu Memberikan kami suatu kehidupan yang baru Yang dipenuhi dengan harapan dan suka cita Sekalipun kami masih tinggal di bumi ini Kami pun bersuka cita Sebab kebangkitanmu menunjukkan bahwa engkau hidup dan berkuasa Sehingga iman dan pengharapan kami tidaklah sia-sia Tetapi sungguh merupakan suatu kepastian di dalammu ya Tuhan Pimpinlah hidup kami ya Tuhan senantiasa Agar kami hidup dalam suka cita yang besar Oleh sebab engkau hidup Dan oleh karena itu Ada hari depan yang kekal buat kami semua Yang percaya kepadamu Sertai kami terus ya Tuhan Dan limpahkan kami hikmat dan karunia-karuniamu ya Roh Kudus Untuk terus setia melayani-Mu Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Puji Tuhan, Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat Sudara semua Dan Roh Kudus akan menolong Sudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Sudara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati